Pendekar muka buruk jilid 46. Ketika Giam Minkok mengetahui orang yang menyebut diri sebagai Chiuki ini, dia mengenali sebagai ketua perkumpulan pelajar Rudin, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, buru-buru katanya. Aku menghendaki orang ini dalam keadaan hidup. Raja akhirat pencabut nyawa segera menghiakan, kepada Chiuki katanya kemudian. Sudah kau dengar perkataannya? Chiuki tertawa dingin, pergelangan tangannya segera digerakan mengeluarkan ilmu kuntum bunga pedang, kemudian dengan membawa desingan tajam yang menyayat badan, sebuah serangan maut dilontarkan ke hadapan musuhnya. Raja akhirat pencabut nyawa berseru tertahan, sambil melayang mundur sejauh setengah kaki lebih serunya. Chiuki, dari mana kau berhasil mencuri belajar jurus bunga buwe menyebar di angkasa ini? Heeh, 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 tajam amat pandangan matamu, tapi sayang otakmu bebal, buat apa aku mencuri belajar jurus serangan tersebut? Si manusia latah dari alam semesta tak nanti memiliki seorang murid seperti kau. Tak usah banyak bacot, lihat serangan. Menyusul getaran pedangnya secepat kilat dia menerjang maju ke muka. Serentak kawanan manusia lainnya membentak nyaring dan menggerakkan senjata masing-masing untuk menerjang maju ke muka. Rupanya mereka yang bersenjata aneka ragam itu merupakan anak buah dari ketua perkumpulan pelajar Rudin, seakan-akan dari si manusia latah dari alam semesta, kekuatannya beberapa kali lipat lebih hebat daripada anak buah Suhepang. Sementara itu pihak Suhepang yang telah kehilangan ketuanya mulai menjadi panik karena tanpa pemimpin, namun setelah melihat kawanan jago lainnya melancarkan serangan, dipimpin oleh seorang kakek bersenjata panji toh wen ki, serentak mereka turut menyerang dari samping. Raja akhirat pencabut nyawa segera berpekek nyaring sambil memutar senjata pusaka pencabut nyawanya dan terjang ke dalam barisan musuh. Di tengah suara benturan senjata yang amat nyaring, tampak beberapa orang musuh yang berkepandaian silat agak lemah segera kehilangan senjatanya yang terpental ke tengah udara. Namun kekuatan musuh tidak menjadi lemah karena berkurangnya beberapa orang malah sebaliknya karena berkurangnya beberapa orang maka lingkungan gerak mereka menjadi bertambah luas, otomatis daya serang yang dipancarkan pun semakin tangguh dan kuat. Giam Minkok melirik sekejap kearna pertarungan, dia tahu si Raja Akhirah pencabut nyawa masih mempunyai sisa kekuatan namun untuk membekuk Chiuki dalam keadaan hidup dan sekarang tinggal menunggu saatnya saja maka dengan perasaan lega ia berpaling lagi ke arah Xiao Xiao dan serunya lantang. Xiao Xiao telah mengatakan akan mengalah tiga jurus untukmu, apabila kau tak segera turun tangan, Xiao Xiao akan segera memberpelajaran kepadamu. HMM, Xiao Xiao tak pernah melancarkan serangan lebih dulu. Huuuh, tua bangka Xiao, kau tak usah membual lagi di hadapanku, tolong tanya serangan yang kau lancarkan terhadap si Raja Akhirat tadi dibilang masuk hitungan atau tidak? Lebih baik kalian maju saja secara bersama-sama. Merah padam selembar wajah Xiao Xiao setelah mendengar perkataan ini, tiba-tiba dia berpaling dan serunya. Kalau toh bocah keparat ini begitu latah dan tak kabur, aku rasa kita pun tak perlu sungkan-sungkan lagi. Nah, begitu baru betul kata Giam Minkok sambil tertawa, sebab dengan maju bersama-sama aku pun lebih gampang untuk. Baru selesai ia berkata, Xiao Xiao tiba-tiba membentak keras dan bersama kelima orang kakek lainnya menyerbu ke depan. Gulungan angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan ombak di samudera dengan diselipi roda berdarah yang berwarna tajam dan berbau amis menusup penciuman segera memancar keempat penjuru dan meluncur ke muka dengan amat cepatnya. Mencorong sinar tajam dari balik metu Giam Minkok menghadapi keadaan tersebut, hawa murni Cheng Goan Hiat KHI segera dikerahkan keluar, di antara ayunan sepasang telapak tangannya segulung kabut berwarna hijau dan putih segera meluncur ke muka menyongsong datangnya roda darah tersebut. Bela aam. Di tengah benturan Yaring, bayangan roda darah yang dilancarkan Xiao Xiao tau-tau sudah digetarkan oleh hawa sakti Cheng Goan Hiat KHI sehingga membuyar dan lenyap tak berbekas. Giam Minkok segera mendesak maju sambil melepaskan pukulan bentaknya keras-keras. Hayo, kemari kau. Belum habis perkataan tersebut diutarakan kelima jari tangannya telah disentilkan ke depan, beberapa desingan tajam pun segera mengurung seluruh badan Xiao Xiao. Siapa tahu pada saat itulah mendadak buli yang siuhut melompat bangun dari atas tanah, sepasang tangannya diayunkan ke depan, segulung hawa dingin dan segulung hawa panas yang tercipta dari ilmu Jigi Cheng KHAI-nya seperti amukan topan menyerang tubuh Giam Minkok dari sisi arena. Seandainya Giam Minkok tidak memiliki kepandaian silat yang berkeluar biasa, dia tentu akan mati atau paling tidak menderita luka dalam oleh seragapan tiba-tiba yang dilancarkan tenaga sebesar itu. Sayang musuh yang dihadapi adalah Giam Minkok yang berilmu silat sangat lihai, di saat yang amat kritis inilah mendadak sepasang tangannya menekan ke atas permukaan tanah. Bla'a'a'am. Di tengah suara ledakan keras, sebuah liang yang cukup dalam segera terbentuk di atas permukaan tanah, menggunakan tenaga pantulan tersebut tubuhnya segera berjumpalitan dan mengundurkan diri di belakang barisan musuh. Dengan begitu maka serangan dari buli yang siuhut yang dilepaskan dengan bersusah payah itu pun mengenai sasaran yang kosong, bahkan pusaran angin yang memancar keempat penjuru sampai menyambar kawanan iblis yang sedang bertarung melawan Raja Akhirah pencabut nyawa. Betapa terperanjatnya para jago dari perkumpulan pelajar Rudin serta Suhye Pang menghadapi serangan balik pukulan dari buli yang siuhut itu, tatkala angin pukulan sudah hampir menyentuh badan, mereka segera menjerit kaget dan bersama-sama melompat mundur ke belakang. Raja Akhirah pencabut nyawa membentaknya ring, sepasang senjata mestikanya dengan membentuk selapis biang lala berwarna emas langsung mengurung tubuh musuh-musuhnya. Dalam waktu singkat jeritan ngeri yang memilukan hati pun segera bergema memecahkan keheningan, kembali ada beberapa orang kakek yang tewas di ujung senjata swastika pencabut nyawanya. Sementara itu Giam Minkot meski berhasil menghindarkan diri dari serangan maut yang dilancarkan buli yang siuhut, namun dengan kehilangan kesempatan baik untuk membekuk siau-siau tanpa terasa serunya sambil tertawa dingin. Heeh, 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 tak disangka kasih luman tua cuma berlagak mampus untuk membohongi orang, hampir saja siau-siau termakan oleh tipu musliatmu itu, baiklah hutang tersebut lebih baik sekalian kita perhitungkan. Sejak mengangkat nama di dalam dunia persilatan selama puluhan tahun belakangan ini buli yang siuhut telah berhasil melatih ilmu silatnya hingga ketingkatan yang luar biasa, tapi dia tak mengira kalau serangan yang dilancarkan secara mendadak tadi tak berhasil membinasakan musuhnya. Sudah beberapa kali dia pernah bertarung melawan Giam Minkok, dia pun sadar bahwa kepandaian silatnya bukan tandingan lawan, berada dalam keadaan begini maka dia mengambil keputusan untuk berlagak mati sambil menunggu kesempatan baik. Menurut perhitungannya, asal Giam Minkok sudah berhasil dibunuh maka dengan bekerja sama dengan dua perkumpulan yang lain maka tak susah untuk menyingkirkan si Raja Ahira pencabut nyawa dan membasmi seluruh anak murid dari Cingka H.U.P. Di luar dugaan ternyata serangannya mengenai sasaran yang kosong, malah sebaliknya dia termakan oleh hejekan Giam Minkok yang tajam sekali, sebaliknya jago-jago dari dua perkumpulan yang harus menyingkir dari sisa tenaga serangannya justru berhasil dibunuh oleh si Raja Ahira pencabut nyawa, di dalam malu dan gusarnya ia segera membentak nyaring. Tutup bacotmu, lihat serangan. Kembali sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan, dua gulung tenaga pukulan yang dilancarkan dengan iki Cengka H.I. segera menggulung ke muka dengan hebatnya. Xiao Xiao yang nyaris tertawan seandainya Buliang Siuhu tidak melepaskan serangan maut untuk menolongnya, kini tak ambil diam saja, secara beruntun dia pun melancarkan berpuluh-puluh gulung bayangan merah yang menyelimuti angkasa. Sementara itu musuh-musuh yang hadir di Arna telah menyaksikan akan kelihayan musuhnya, menggunakan kesempatan yang baik untuk turun tangan bersama ini, masing-masing segera mengeluarkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk melakukan pengeroyokan. Berapa puluh gulung tenaga pukulan yang mahadasyat segera bergabung menjadi satu tercipta segulung-gulungan suatu pukulan yang memekikan telinga dalam waktu singkat tenaga serangan gabungan itu sudah mengancam di hadapan pemuda itu. Akan tetapi pada saat itu pula Giam Minko telah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapi ancaman tersebut. Tampak dia sudah mempunyai perhitungan yang masak, dengan senyuman di kulung ditunggunya sampai tenaga serangan lawan hampir menyentuh bandannya, di saat yang terakhir inilah tiba-tiba dia melejit ke tengah udara dan melompat keluar dari Arna pertarungan. Bela a-a-a-am. Suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan, tenaga pukulan itu menjulang tinggi belasan kaki ke tengah udara sementara beberapa sosok bayangan manusia terpental keluar dari Arna. Pada saat itulah terdengar seseorang berteriak keras, sambut orang ini. Kembali tampak sesosok bayangan manusia dilemparkan ke hadapan Koan Ki. Dengan menggunakan kesempatan di saat pihak musuh melancarkan serangan gabungan tadi Giam Min Kho telah melejit ke samping dan membekuk Siaw Chiaw dalam keadaan hidup-hidup kemudian dilemparkan ke arah Koan Ki untuk dibelenggu. Padahal Ketua Lembah Dewa Darah Siaw Chiaw memiliki kepandayan silat yang sangat tangguh dan sama sekali tidak berada di bawah kepandayan empat iblis lima manusia, yang merupakan datuk dunia persilatan. Tapi dalam kenyataannya, sekalipun-sekalipun ia berada di bawah lindungan beberapa orang jago persilatan serta buli yang siuhut, akhirnya berhasil ditangkap juga oleh si bocah ajaib bermuka seribu secara mudah. Melihat kejadian ini, merah padam selembar wajah buli yang siuhut karena malu bercampur marah, rambutnya pada berdiri keras seperti landak, bentaknya keras-keras. Bajingan cilik, kalau berani ayoh kita beradu kepandayan senjata. Siluman dungu, besi rongsokan apalagi yang kau miliki. Silahkan saja dikeluarkan semua, siya ia akan melayanimu dengan sepasang tangan kosong. Sute, jangan gegabah teriak raja akhirat pencabut nyawa tiba-tiba. Kemudian tampak ia melayang turun mendekati pemuda kita, lalu katanya lebih lanjut. Hati-hati dengan senjata gigi pematah nyawanya, jangan khawatir, aku telah membawa kemari senjatamu. Berubah hebat paras mukagia minkok setelah menyaksikan senjata tersebut, segera bentaknya. Ternyata kaulah yang telah menyamar sebagai diriku untuk mencuri kitab pusaka di ruang tatmuan kuil siyaulim si. Sute jangan menuduh orang secara sembarangan, coba kau periksa dulu apakah cakar elang ini cakar yang asli atau bukan. Giam minkok segera menerima cakar tersebut dan diperiksa sekejap, betul juga ternyata cakar itu memang senjata cakar elang yang tertinggal di lidah hular bunga di balik kabut, tanpa terasa serunya tercengang. Kau berhasil mendapatkannya di mana? Sambil tertawa si Raja Akhirah pencabut nyawa berkata, sekalipun aku mengetahui kalau Sute telah datang ke selatan. Namun tidak ku ketahui jejakmu yang sebenarnya, kebetulan aku bersuah dengan bangkas senghut yang berhasil mengambil cakar elang tersebut, dari lidah hular bunga. Ketika ku tanya baru keketahui bahwa dia baru saja bertarung sengit melawanmu dan sekarang telah melepaskan golok pembunuh serta kembali ke jalan yang benar. Menggunakan kesempatan mana dia titipkan cakar tersebut kepadaku agar disampaikan kembali kepadamu, malah dalam kesempatan mana atas bantuan dari bangkas senghutlah aku berhasil mendapatkan sari tenaga yang dihasilkan ular bunga itu. Coba kalau bukan demikian, bagaimana aku bisa peroleh kemampuan seperti sekarang ini? Dari situlah aku baru sadar bahwa orang yang berbuat baik akan banyak mendatangkan rejeki. Meski hanya beberapa patah kata yang singkat, namun Giam Minkok sudah mengetahui akan kesungguhan hati si Raja Akhirah pencabut nyawa untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan perasaan terharu dia segera berseru. Baiklah, persoalan di antara kita berdua dibicarakan nanti saja, sekarang kita harus menghabisi kawanan iblis ini lebih dulu. Raja Akhirah pencabut nyawa menjadi kegirangan setengah mati, sahutnya sambil tertawa. Sute tak usah khawatir, serahkan saja semuanya kepadaku. Tidak, aku hendak membekuk siluman buliang siuhut itu untuk dikorek keterangannya. Mendadak buliang siuhut tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 bocah keparat, kau telah kehilangan. Kesempatan yang baik. Ketika Giam Minkok mengalihkan sorot matanya ke Arna, tampak para iblis dari kedua perkumpulan telah bergabung menjadi satu dengan rombongan buliang siuhut, bahkan sekarang dia serta Raja Akhirah pencabut nyawa telah diketung dalam Arna. Selain itu terlihat pula ada dua orang kakek sedang bergerak mendekati Kuan Ki dan Kahu Si Chuan yang sedang menjaga tawanan, buru-buru dia membentak keras dan melejit ke udara, dengan jurus angin semi berubah hujan dia serang kedua orang kakek tersebut dengan hebatnya. Waktu itu kedua orang kakek tadi baru saja akan bergerak mendekati Kuan Ki berdua ketika secara tiba-tiba merasakan datangnya desiran angin tajam yang memekikan telinga mereka menjerit kaget dan cepat-cepat menyingkir ke samping untuk meloloskan diri. Sambil tertawa Giam Minkok segera berseru. Hendak kabur kemana kalian? Tanpa banyak berbicara lagi sepasang lengannya direntangkan lebar-lebar, lalu kesepuluh jari tangannya disentilkan bersama ke muka, tahu-tahu kedua orang kakek itu pun roboh ke atas tanah dalam keadaan tertotok jalan darahnya. Tapi pada saat itulah mendadak ia mendengar ada suara pertarungan sedang berlangsung pula di pihak yang lain, tempat tersebut merupakan sebuah gedung yang terpisah dari situ, maka dengan keheranan dia bertanya. Kauan Ki, siapakah yang berdiam di gedung itu? Tempat itu merupakan gedung yang didiami oleh Susyokbo. Walaupun kata Susyokbo terasa amat menusuk pendengaran, namun setelah Giam Minkok mengetahui kalau Sim Soh Sim sedang menghadapi ancaman bahaya, dia tak tak bisa berdiam diri saja untuk tidak memberbantuan. Mendadak saja dia teringat kembali dengan kerjasama antara perkumpulan pelajar Rudin, perkumpulan kaum pengemis serta perkumpulan empat samudera, dengan munculnya kedua perkumpulan itu berarti perkumpulan penegemis pun kemungkinan besar sedang terlibat dalam pertarungan melawan Sim Soh Sim sekalian. Maka dengan hati gelisah serunya cepat. Raja Akhirat, cepatlah ke gedung sana untuk membantu mereka. Sambil tertawa nyaring Raja Akhirat pencabut nyawa segera menjawab. Tempat itu merupakan urusan rumah tanggamu, lebih baikkah sendiri yang membereskan. Dalam keadaan segawat ini, tentu saja Giam Minkok tak sempat untuk rebut dengannya, dengan jengkel dia segera berseru. Awas kau nanti, aku akan membuat perhitungan denganmu kemudian kepada keanki berdua katanya pula. Kalian cepat sembunyikan keempat orang ini di suatu tempat yang terpencil, jangan biarkan mereka direbut orang lagi. Selesai berkata ia segera berkelebat dan beberapa lompatan kemudian telah tiba di gedung samping. Dari kejauhan dia sudah melihat ada beberapa orang lelaki kekari yang memakai baju compang camping sedang terlibat dalam pertarungan melawan beberapa orang gadis berbaju putih. Sim Soh Sim sendiri dengan sepasang pedang terhunus dan dibantu dua orang gadis yang lain, dalam posisi segitiga sedang. Membendung serangan dari empat orang kakek, di samping itu tampak pula lima orang kakek berdiri berjajar di sisi arena. Melihat itu Giam Minkok segera membentak keras, tahan. Tapi pertarungan sedang berlangsung dengan serunya, siapa yang bersedia untuk menghentikan pertarungan tersebut? Sementara itu Sim Soh Sim sudah mandi keringat karena kehabisan tenaga, apa boleh buat musuhnya amat tangguh sehingga sama sekali tak berkesempatan untuk menarik diri dengan gelisah teriaknya kemudian. Kekasihin, cepat kau bunuh kawanan tua bangka ini. Giam Minkok sudah merasa tak senang hati ketika menyaksikan beberapa orang pengemis keluar mengerubuti kawanan gadis lemah, apalagi setelah menjumpai mereka enggan menghentikan meski dia telah membentak nyaring. Maka begitu Sim Soh Sim berteriak keras, ia segera menyelingap ke samping seorang kakek dan mencengkeram tubuhnya lalu dilemparkan ke arah lelaki ke kakri yang lain seraya membentak. Kalian mau berhenti tidak duuk? Dua orang musuh yang saling bertumbukan menyebabkan mereka sama-sama bergulingan di atas tanah sambil menjerit kesakitan. Seketika itu juga suasana menjadi panik, dua musuh yang sedang menyerang pun serentak menghentikan serangannya dan mundur selangkah dengan perasaan terperanjat. Sim Soh Sim bersorak gembira, bersama kawanan gadis lainnya mereka menyerbu ke arah tubuhnya. Kekasih Ien, kata Sinona kemudian, aku tahu kau pasti akan datang membantu kami. Tampaknya pihak musuh tidak mengira sama sekali akan munculnya seorang pemuda yang mengacau suasana, setelah tertegun sejenak, kakek yang berada di tengah dan berada di sisi arna itu segera menegur. Siapa kau? Mengapa tanpa membedakan mana-benar mana salah telah melukai orang? Dari nada suara orang tersebut, Giam Min Kok tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki orang tersebut sangat tangguh, segera jawabnya sambil tersenyum. Bila Anda adalah jagoan dari perkumpulan pengemis, tentunya mengetahui akan Giam Min Kok bukan? Oh, rupanya kau adalah si bocah ajaib bermuka seribu tidak berani. Baik, aku memang sedang mencarimu siapa kau? Manusia Kelana Oh, rupanya kau adalah huapangcu dari perkumpulan pengemis, maaf tolong tanya ada urusan apa kau mencariku? Betulkah si Raja Akhirah pencabut nyawa adalah abang seperguruanmu? Kalau benar bagaimana, kalau bukan kenapa aku sedang bertanya kepadamu? Aku pun sedang bertanya kepadamu. Si kakek yang berdiri di sisi kanan manusia Kelana itu segera maju selangkah ke depan dan berseru dengan suara dingin. Bocah keparat, berapa sih usiamu, berani benar bersikap begitu kurang ajar kepada huapangcu? Pengemis gadungan, siapa pula dirimu? Bocah keparat, kau jangan kaget setelah mengetahui namaku nanti. Aku adalah si pengawas dari delapan provinsi di wilayah Kang Lam yang disebut orang Tong Tin It. HMM, percuma kau makan nasi tapi pandainya cuma menganiaya beberapa orang anak gadis. Siowya pingin tanya, si pengawas tersebut bekerja buat keipang atau kah untuk tiong-giok-tiong? Tong Tin It segera menarik mukanya dan membentak. HMM, keipang itu perkumpulan apa? Masa kau tak kenal kami dari kaum pengemis? Giam Min Kok segera tertawa sinis. Tak heran kalau kalian dipelihara oleh kaum pengemis ternyata cuma pengemis gadungan. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh, baiklah, pihak aliran tiong-giok memelihara manusia tak. Berguna semacam kalian sebenarnya. Apa sih aliran tiong-giok itu? Pengemis gadungan, kau jangan mangkir lagi di hadapanku, ku jamin dalam sakuho pangcu kalian pasti terdapat sebuah lemcana tengkorak emas. Siowya hanya berniat memperingatkan dirimu, bila masih ingin hidup lagi cepat-cepat enyah dari sini. Enyah! Ha-ah, 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 bocah keparat, kau telah salah perhitungan, justru aku datang kemari untuk mewakili Giam Mong Hwi mencabut nyawamu. Dimanakah bajingan tua Giam itu sekarang bentak Giam Min Kok sambil melangkah maju setindak? Mendadak si manusia kelana menggerakkan bibirnya seperti mengucapkan sesuatu namun tak sepotong suara pun yang terdengar. Sambil tertawa dingin Giam Min Kok segera berkata, Hualoji, kau tak usah bermain gila di hadapan siowya, ilmu menyampaikan suaramu belum mencapai ketingkatan yang luar biasa, kau tak perlu melarang si tua tong untuk berbicara, karena siowya akan memaksa kau untuk mengatakannya. Melihat ilmu menyampaikan suaranya ternyata didengar pihak lawan, si manusia kelana merasa terkejut bercampur gusar, dia maju kembali selangkah ke depan. Buru-buru Tong Tin It berseru. Pang Chu tak usah repot-repot untuk turun tangan sendiri. Dia maju dua langkah ke muka dengan wajah menyeringai seram, siapa tahu baru saja bibirnya digetarkan mendadak Giam Min Kok mementak keras-keras. Bekuk dia. Belum sempat Tong Tin It melancarkan serangannya tahu-tahu ia sudah ditangkap dan dilemparkan ke hadapan Sim Soh Sim, tentu saja peristiwa ini sangat mengejutkan hatinya. Seandainya Tong Tin It tidak memiliki kepandaian silat yang mengejutkan hati mustahil dia bisa memangku jabatan sebagai si pengawas dari delapan provinsi di kawasan Kang Lam. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa seorang jagoan kelas wahid dari perkumpulan kaum pengemis ternyata berhasil dibekuk lawan dalam keadaan hidup belum lagi sempat melancarkan serangan, kontan saja peristiwa ini membuat kawanan jago lainnya saling berpandangan dengan wajah amat terkejut. Manusia Kelana sebagai ketua perkumpulan kaum pengemis dibuat tertegun juga oleh kejadian ini, segera bentaknya keras-keras. Lihat serangan. Dengan jurus naga terbang di angkasa kemudian disusul dengan naga liar bergolak di udara segera melepaskan. Serangkaian pukulan yang menimbulkan deruan angin pukulan yang amat mengerikan hati. Melihat ketuanya sudah turun tangan sendiri, kawanan jago dari perkumpulan kaum pengemis pun serentak membentak keras dan ikut menerjang ke arah kawanan gadis tersebut. Dengan gusar Giam Minkok membentak. Kalian bermaksud main keroyok? Baik, siyaunya akan melayani kalian seorang diri. Tubuhnya bergetar bagaikan kitiran-titiran, begitu lolos dari seragapan maut manusia Kelana, ia segera mengdetarkan tangannya mencengkeram seorang pengemis tua dan melemparkannya ke hadapan sim-soh-sim. Mendengkol bercampur gelisah perasaan manusia Kelana menghadapi kejadian seperti ini, segera teriaknya. Ringkus dulu bocah keparat ini. Nah, begitu baru betul serugia Minkok sambil tertawa. Dalam kenyataan keadaan memang tidak memberi kesempatan kepada jago-jago perkumpulan kaum pengemis untuk bertarung melawan orang lain, bagaikan pusaran angin kencang, tangannya bergetar kian kemari, dalam waktu singkat kembali ada dua orang pengemis tua yang dilemparkan ke tengah arna. Manusia Kelana bertambah penasaran, dia mengejar terus secara ketat sambil melancarkan serangkaian serangan secara bertub-tubi, seandainya gerakan tubuh Giam Minkok melamban sedikit saja, niscaya tubuhnya akan termakan oleh serangan tersebut. Tapi Giam Minkok tetap bersikap santai, sambil tertawa dia berputar kian kemari melepaskan rangkaian pukulan yang gencar dan hebat, setiap serangannya tak pernah gagal membekuk musuh. Hualoji jengeknya kemudian sambil tertawa, kawanan pengemis gadunganmu cuma mengganggu pertarungan saja, lebih. Baikku singkirkan mereka lebih dulu sebelum kita langsungkan pertempuran sepuasnya. Tak terlukiskan rasa gusar manusia Kelana, dia sampai berkauk-kauk macam orang gila, suaranya keras menggetarkan seluruh lembah. Melihat gelagat tidak menguntungkan, kawanan pengemis tua itu segera berteriak dan kabur membubarkan diri ke empat penjuru, kemudian baru lari kembali dan berkumpul kembali di belakang ketuanya. Menyaksikan keadaan tersebut Giam Minkok segera tahu bahwa untuk berhasil mebekuk kawanan pengemis tersebut, terpaksa dia mesti memperkecil dahulu pertahanan manusia Kelana. Karenanya sambil menghentikan gerakan tubuhnya, ia berkata sambil tertawa. Hualoji, sebetulnya kau lebih suka berbicara sejujurnya ataukah lebih senang mencari kesusahan untuk diri sendiri? Bocah keparat, kau jangan keburu bangga, sekalipun kau musnahkan perkumpulan kaum pengemis, jangan harap perbuatanmu itu bayas memaksa aku Hwaye Utian untuk berbicara setengah patah saja. Wah, kalau begitu mah namanya tidak akan melelahkan air mati sebelum melihat peti mati, siau ya pasti akan memenuhi keinginanmu itu. Di tengah pembicaraan Giam Minkok mengerakan sepasang bahunya dan bergerak mendesak ke arah manusia Kelana sampai jarak berapa depa di hadapannya. Dengan perasaan terkesiap manusia Kelana segera melompat mundur sejauh beberapa kaki dari posisi semula, tongkat penggebuk anjingnya diputar membentuk gumpalan cahaya berwarna merah lalu sambil menerjang maju ke muka bentaknya keras-keras. HMMK, tongkat mutoh cuma bisa dipakai untuk mengebuk anjing, bagaimana mungkin bayas menghantam siau ya? Bocah ajaib bermuka seribu yang berilmu tinggi dan hawa sakti cenggoan hiat kahainya sudah tiada tandingan di kolong langit. Tentu saja tak memandang sebelah mata pun terhadap ancaman lawan, apalagi sewaktu menyelamatkan perkumpulan kepang di kota Kim Leng Tempohari, dia pun pernah mendapat warisan ilmu tongkat penggebuk anjing, boleh dibilang ilmu tersebut telah dikuasai sama sekali olehnya. Ia seperti hendak menikmati suatu permainan ilmu tongkat penggebuk anjing yang indah saja, sambil tersenyum di kulum dia mengawasi si manusia kelana dan lima orang pengemis tua sisanya memegang sebatang tongkat bambu yang berwarna kuning emas. Walaupun keenam gumpalan cahaya kuning itu pelan-pelan bergerak menuju ke sisi arna namun kekuatan yang terpancar keluar benar-benar luar biasa, pada jarak sepuluh kaki pun sudah terasa desingan tajam yang menyergap badan. Mendadak Giam Min Kok berseru lantang. Enci Soh, tolong bebaskan beberapa orang pengemis gadungan itu. Menangkap harimau mudah melepaskannya kembali susah, mengapa kau malah berniat melepaskan harimau pulang gunung? Pukul saja tulang leher mereka baju, jalan darahnya tentu akan bebas dengan sendirinya. Baiklah, aku mau menuruti perkataanmu. Rupanya Sim Soh Sim dan para gadis lainnya menganggap orang-orang kaum pengemis terlalu dekil, mereka keberatan untuk melepaskan ikat pinggang sendiri guna mengikat orang-orang tersebut. Maka dengan menggunakan timpukan baju mereka membebaskan jalan darah kawanan pengemis yang tertotok itu. Tak lama kemudian kawanan pengemis tersebut telah mendusin kembali, tapi belum sempat mengetahui apa gerangan yang sebenarnya terjadi, tahu-tahu hujan batu telah meluncur datang kembali, mereka mengira kawanan gadis tersebut sedang mempermalukan mereka, sambil mementak keras orang-orang itu siap melakukan terjangan ke depan. Mendadak terdengar suara bentakan yang keras bagaikan geledek bergema membelah keheningan, begitu kerasnya suara bentakan tersebut membuat kawanan pengemis yang siap melakukan terkaman itu menjadi terkejut dan sama-sama mengurungkan niatnya. Menyusul kemudian terdengar Giam Minkok berkata sambil tertawa dingin. Hei kalian sekawanan pengemis gadungan, mengapa tidak segera kemari agar Xiaoya dapat memberi petunjuk beberapa jurus ilmu tongkat penggebuk anjing kepada kalian? Ilmu tongkat penggebuk anjing merupakan ilmu silat andalan kepang serta perkumpulan kaum pengemis, tapi sekarang ada orang berani memandang hina kepada mereka, tentu saja kawanan pengemis itu menjadi terkejut bercampur gusar. Akan tetapi sewaktu mereka saksikan enam gulung cahaya kuning telah membentuk gumpalan cahaya sebesar gentong emas, bahkan di balik cahaya tadi lamat-lamat terlihat ada sesosok tubuh manusia yang sedang berputar, dengan cepat mereka jadi mengerti apa gerangan yang terjadi. Sambil bersorak gembira, serem tak mereka meloloskan tongkat penggebuk anjing masing-masing dan turut menerjang ke muka. Dengan ikut terjunya kawanan pengemis tersebut ke dalam arna pertarungan, maka seluruh tongkat penggebuk anjing yang ada segera membentuk tiga lapis dinding cahaya yang mengurung sekeliling tubuh geminkok rapat-rapat. Bayangan tongkat seketika berlapis-lapis, cahaya tajam berkilauan dan desingan angin serangan pun menggulung tiba selapis demi selapis. Nyata sekali ilmu tongkat penggebuk anjing dari perkumpulan kaum pengemis memang bukan bernama kosong belaka, saat itu setiap serangan yang menyambar ketubuh geminkok boleh dibilang mengandung kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi geminkok tetap santai dan tak panik sedikit pun jua, dengan mengeluarkan kepandaian silatnya yang tangguh, dia masih dapat bergerakian kemari di antara bayangan tongkat secara leluasa dan tanpa halangan sedikit pun jua. Lebih kurang setengah perminum teh kemudian, pemuda itu berseru sambil tertawa dingin. HMM, ilmu tongkat penggebuk anjing yang terjatuh ke tangan kalian kawanan pengemis gadungan ternyata sama sekali tak ada gunanya, lebih baik enyah saja dari sini. Begitu selesai berkata, tampak selapis cahaya kabut warna-warni mengembang luas dengan cepatnya, lalu, belaam, diiringi suara ledakan keras yang memekikan telinga, bayangan tongkat hilang lenyap tak berbekas, bayangan manusia terpental keempat penjuru, sementara bau harum semerbak menyebar luas kemana-mana. Kawanan nona yang berdiri di sisi arna segera merasakan semangatnya bangkit kembali, senyum pun menghiasi ujung bibir mereka. Sementara itu Giam Minkok masih berdiri tegak di tengah arna dengan wajah yang segar dan gagah, sebaliknya ketua kaum pengemis, si manusia Kelana Hwa Ye Utian berdiri lumulai di hadapannya. Hwa Loji terdengar ia membentak keras. Aku tak lebih memandang kalian masih punya hubungan dengan pihak Kekpang sehingga langkah terakhir ini untukmu, bila kalian belum juga mau bertobat serta mengatakan hal sebenarnya, jangan salahkan bila Xiaoya akan bertindak keji dengan membantai kalian semua. Manusia Kelana Hwa Ye Utian memandang sekejap ke arah rekan-rekannya yang sedang duduk bersila di sekeliling arna, lalu katanya dengan sedih. Kau telah apakan mereka semua? Seperti apa yang dilakukan terhadapmu, kupunahkan sebagian dari tenaga dalamnya. A-a-a-a, seketika itu juga manusia Kelana merasakan semangatnya luluh, setelah menghela nafas panjang ujarnya. Apa yang harus ku katakan kepadamu? Gia Mong Hui serta Segena Penghuni Perkampungan Ang Insan Cheng apakah mendapat perlindungan dari orang perkumpulan pengemis kalian? Dugaanmu keliru besar, kaum pengemis adalah manusia yang makan tak kenyang dan pakaian tak lengkap, untuk mengurusi sandang pangan sendiri pun masih merupakan masalah, dari mana datangnya uang untuk memelihara orang-orang dari perkumpulan Ang Insan Cheng. Lantas mengapa kau melarang Tong Lo Ji mengatakan hal yang sebenarnya tadi? Gia Mong Hui adalah salah satu di antara lima rasul dari perguruan kenamaan, tentu saja kami mengetahui jejaknya. Apa itu lima rasul dari lima perguruan kenamaan? Ia berdiam di mana? Lima rasul terdiri dari rasul darah Gia Mong Hui, rasul racun Hong Tiong Bun, racun aliran Lim Yang Wen, rasul cinta Song Kun. Lun dan rasul ilmu lintah, konon mereka semua berasal dari keturunan keluarga kenamaan. Oh, rupanya kawanan manusia pengacau ini pun berasal dari keturunan keluarga kenamaan, seru Gia Ming Kho tanpa terasa. Apa kau mengetahui tentang mereka? Soal ini bukan urusan, yang penting bagimu sekarang adalah menunjukkan tempat yang seringkali mereka gunakan sebagai tempat untuk masuk keluar. Bila ingin mengetahui tempat yang sering mereka pakai untuk masuk keluar, maka kau harus. Baru berbicara sampai di situ, tiba-tiba dari balik pepohonan berkelebat lewat serentetan cahaya emas yang amat menyilaukan mata. Gia Ming Kho yang bermata tajam segera melangkah maju ke muka di atas kepala si manusia kelana dan menyambar cahaya emas tersebut. Kemudian tanpa menghentikan gerakan tubuhnya, hampir pada saat yang bersamaan dia menerjang ke arah pepohonan sana serta melepaskan sebuah sapuan yang dasyat. Segulung angin pukulan segera menyambar lewat dan mematahkan batang pepohonan yang tumbuh di sekeliling situ. Terdengar dari balik pepohonan seorang perempuan berseru sambil tertawa keras. Haa, 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 sebuah gerakan tangan sakti menarik bunga yang sangat hebat, tapi mampukah kau menghajar diriku? Dalam sambarannya tadi Gia Ming Kho telah berhasil menangkap sebatang jarum emas yang lembutnya bagaikan bulu sapi, dia tahu pihak lawan hendak membunuh orang untuk membungkamkan mulut, sama sekali tak diduga serangannya cukup cepat sehingga sergapan tersebut berhasil digagalkan secara total. Sekalipun begitu dia pun merasakan juga betapa tangguhnya ilmu silat yang dimiliki pihak lawan, sambil tertawa dingin segera serunya. Perempuan rendah, mengapa kau tidak berani menampilkan diri untuk mencoba kemampuanku? HMM, beranikah kau maju sepuluh langkah mendekati pepohonan ini tantang perempuan tersebut mendadak? Mengapa tak berani? Terangsang oleh tantangan tersebut Gia Ming Kok segera mendesak ke muka menghampiri sumber dari suara tersebut, sepasang tangannya diayunkan berulang kali dan neruan angin serangan pun membuat pepohonan di sekitar situ bertumbangan kian kemari. Tapi saat itulah terdengar Sim Soh Sim membentak nyaring. Gia Ming Kok segera berpaling dan melejit kembali setelah mendengar suara itu, namun dia hanya menyaksikan sesosok bayangan manusia menyelingap masuk kembali kebalik pepohonan, sementara manusia kelana sudah tergeletak tak berkutik lagi di atas tanah. Baru pertama kali ini Gia Ming Kok terkecoh oleh tipu muslihat lawan, kontan saja dia mengumpat kalang kabut. Perempuan rendah perempuan cabul, kalau berani membunuh orang di sini, mengapa tak berani berhadapan muka dengan siayamu? HMM, hari ini aku akan mengampuni jiwamu satu kali, suatu ketika aku pasti akan menyuruh kau rasakan kelihayan bulu emasku, ketahuilah sepuluh orang bocah cilik seperti kau pun belum tentu bisa memberi kepuasan kepada aku. Gia Ming Kok segera mengalihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara tersebut, sementara hidungnya mendengus gusar sekali. Tapi baru saja dia hendak melakukan pengejaran kembali, Sim Soh Sim telah menarik ujung bajunya seraya berbisik. Tadi aku sempat melihat kau lakukan sambaran, sebetulnya benda apa sih yang berhasil kau dapatkan? Mendengar pertanyaan itu Gia Ming Kok segera membuka telapak tangan kanannya, dari sela-sela jari dia mengambil keluar jarum emas berbentuk lembut itu dan ujarnya. Apakah kau kenal dengan benda ini? Sim Soh Sim segera memperhatikan benda itu dengan seksama, tiba-tiba perasaan terkejut melintas di atas wajahnya, tanpa terasa dia berseru tertahan. Jangan-jangan dia? Siapakah orang itu Gia Ming Kok bertanya cepat. Aku pernah mendapat keterangan dari abang seperguruanmu tentang sejenis senjata rahasia yang amat beracun bernama bulu sapi penembus tulang. Entah kebagian tubuh manapun jarum tersebut bersarang maka akibatnya peredaran darah seseorang akan tersumbat yang menyebabkan kematiannya, malah bagi kaum awam, tertempel oleh hawa beracunnya pun sudah cukup mengirim nyawanya berpulang ke alam bakar. Bila kulihat dari bentuk senjata rahasia tersebut kemudian kulihat kemampuan orang tadi untuk membunuh si pengemis tua hanya dalam sekejap saja, aku jadi curiga jangan-jangan dia pun tewas dikarenakan jarum bulu kerbau penembus tulang itu. Sementara mendengarkan penjelasan dari Siem Soh Sim, jari tangan Gia Ming Kok merabat senjata rahasia tersebut dengan seksama, dia merasakan benda itu keras tapi melentur, ringan seakan-akan sama sekali tak berbobot, benar-benar merupakan suatu benda yang mematikan. Maka dengan perasaan terkejut katanya kemudian, perempuan siluman itu bisa melemparkan senjata rahasia seringan bulu kerbau selama berapa puluh kali, hal ini membuktikan kalau kepandayan silatnya telah mencapai tingkatan yang luar biasa, bahkan masih jauh lebih unggul daripada ketiga orang murid dari Tiong Giyokisu, ditambah lagi dia banyak tipu muslihatnya, jangan-jangan dia baru pergi membantu buli yang siuhut sekalian? Kita harus segera menyusul ke situ. Benar, mereka ikut serta. Bagaimana dengan tawanan pengemis tua itu? Menurut penilaiannya, ia memang tak perlu takut menghadapi perempuan siluman yang melepaskan jarum mautnya itu, tapi Sim Soh Sim beserta segenap nona dan kawanan pengemis tua itu sudah pasti bukan tandingannya, agar orang-orang itu tak sampai dicelakai dengan percuma, terpaksa ia harus mengajak mereka semua untuk pergi ke istana cabang Cingkaha Ukyong. Siapa tahu baru saja tiba di tanah lapang di mana Panji berkibar, mendadak terlihat ada bayangan manusia berkelebat lewat. Kemana kau lari Giyamin Kok segera membentak keras. Di tengah suara bentakan nyaring, tubuhnya melesat ke muka bagaikan sambaran pasir dan langsung mengejar bayangan tadi. Sekalipun selisih jarak di antara kedua belah pihak cuma dua tiga puluhan kaki, namun gerakan tubuh bayangan manusia itu sungguh cepat, sekalipun Giyamin Kok telah mengeluarkan segenap kepandainya, tidak lebih dia hanya bisa menguntil saja di belakang lawan. Tampaknya pihak lawan pun mengetahui dengan jelas bahwa ia sedang dikejar oleh Giyamin Kok secara ketat, berhenti sebentar saja sama artinya akan tersusul lawan, oleh karena itu tanpa berpaling lagi dia kabur terus ke depan dengan cepatnya. Kejar-mengejar pun segera berlangsung dengan amat serunya, entah berapa jauh mereka sudah menempuh, lama-kelamaan habis. Sudah kesabaran anak muda itu, apalagi ia sudah merasa bosan dan mulai berkeringat, dengan suara keras segera bentaknya. Perempuan cabul, apakah kau hanya mempunyai ilmu melarikan diri belaka? Bocah tampan, aku justru hendak mengajakmu untuk pergi ke suatu tempat yang sangat indah. HMM, biarpun kau lari ke ujung langit pun, hari ini si Oya akan mengejarmu sampai dapat. Boleh saja kau hendak mengejarku sampai dapat, asalkah sudah mendapatkan diriku seorang, maka ku jaminin perempuan-perempuan yang lain akan kau anggap sebagai barang rongsok yang tak berguna. Ucapan-ucapan dari perempuan tersebut kontan saja mendatangkan perasaan muak dan kesal di dalam hati Giam Min Kok, tanpa terasa ia merasakan bulu kuduknya pada bangun berdiri, berulang kali dia mengumpat perempuan tersebut dengan kata-kata yang tajam. Mendadak. Terdengar suara pekikan burung yang amat nyaring bergema memecahkan keheningan, disusul kemudian tampak seekor burung raksasa terbang meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Waktu itu Giam Min Kok hanya bertekad menyusul musuhnya, dia tak sempat lagi memperhatikan kehadiran burung tersebut. Sebaliknya si perempuan tersebut menjadi terkejut sekali ketika menghadapi perubahan yang sama sekali tak terduga itu. Sementara gerakannya agak melamban, Giam Min Kok telah manfaatkan kesempatan itu untuk menyusul ke depan dan mementak keras. Lihat serangan. Kesepuluh jari tangannya segera disentilkan ke depan, Berpuluh lesingan angin tajam segera mengurung seluruh tubuh perempuan itu. Sejak belajar ilmu silat, baru kali ini dia menyerang musuh di saat lawan belum siap. Hal ini bukan dikarenakan kepandaian silat lawan terlalu tinggi, tapi diakwatir musuhnya memanfaatkan kembali peluang yang ada untuk meloloskan diri. Itulah sebabnya begitu turun tangan dia segera melancarkan serangan dengan menggunakan tenaga dalam sebesar tujuh bajian. Walaupun demikian, ternyata perempuan itu pun bertindak cukup cekatan, tubuhnya segera menerjang maju ke depan sejauh beberapa kaki dari posisinya semula, dengan manis sekali dia berhasil melepaskan diri dari seragapan berpuluh gulun desingan angin jari yang mengancam punggungnya itu. Chin Xiao Hiap, baik-baikahkah selama ini mendadak terdengar seseorang menegur dari punggung burung Raja Wali Raksasa itu di saat seng burung terbang melintas dari atas kepala mereka. Ketika berpaling dan mengetahui siapa yang duduk di punggung Raja Wali Raksasa tersebut, Giam Ming Kok segera berseru. Ah 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 ah, rupanya bangkas senghut. Ia khawatir perempuan tersebut memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melarikan diri, ia segera mempercepat gerak larinya untuk menyusul ke belakang tubuhnya. Mendadak perempuan itu menghentikan larinya sambil membalikan badan, begitu mendadaknya gerakan mana sehingga andai kata Giam Ming Kok tak menghentikan gerak larinya dengan cepat, niscaya tubuhnya akan menumbuk di atas payudarasi perempuan yang menonjol bagaikan bukit kecil itu. Tampaknya perempuan itu pun tidak mengira kalau gerakan tubuh Giam Ming Kok begitu cepatnya, kalau tidak, asal sebuah pukulan saja dilepaskan, niscaya tubuh Giam Ming Kok sudah terhajar sampai remuk. Dalam waktu itu perempuan tadi telah berdiri dengan wajah memerah karena marah bercampur mendongkol, dia marah karena bangkas senghut dengan Raja Wali Raksasanya telah menghadang jalan perginya dia berhasil disusul oleh Giam Ming Kok. Keledai gundul ban bentaknya keras-keras, sebetulnya kau masih pingin hidup tidak? Oh, rupanya Ho Ayan Hiap, maaf, maaf, aku sama sekali tak mengira kalau burungku telah menumbuk orang yang dikenal, tapi ngomong-ngomong kenapa Ho Ayan Hiap bisa berada bersama Cinsio Hiap? Entah bangkas senghut bermaksud untuk bergurau atau benar-benar tak berani mengusik perempuan tersebut, ternyata dia segera memberikan penjelasan kepada perempuan itu. Tapi sebelum perkataannya selesai diucapkan, perempuan itu sudah mendengus dingin seraya menukas. Masalah ini sama sekali tak ada sangkut pelautnya denganmu, lebih baik congkel keluar biji matu binatangmu dan segera angkat kaki dari sini. Ho Ayan Hiap, bila mana sudi, berilah muka padaku dengan mengampuni burungku ini sekali saja, ia sudah dipapas kutung kaki sebelahnya oleh Cinsio Hiap, bila matanya dicukil keluar lagi, sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam mencari makan. Kalau memang begitu, ayo cepat menggelinding pergi dari sini. Terima kasih, terima kasih banyak atas kebaikanmu sahut bangkas senghut cepat. Kemudian setelah berhenti sebentar katanya lebih jauh. Cinsio Hiap kau harus hati-hati, Ho Ayan Hiap adalah perempuan yang susah dihadapi. Mendadak perempuan itu membentak lagi. Keledai gundul, kau berani menjelek-jelekan diriku? Hem, hati-hati kalau aku sampai mendatangi bukit kura-kuramu serta melenyapkan anak cucumu itu. Menggunakan kesempatan di saat ia sedang berbincang-bincang dengan bangkas senghut. Giam Min Kok telah bergerak maju dan memandang tubuhnya dengan seksama, sekilas olehnya perempuan itu kalau masih muda, wajahnya selain cantik jelitampak bidadari, lagi pula amat genit dan menarik perhatian pria terutama sekali kalau sedang berbicara, memang benar dapat membuat hati selalu teringat dan membuat hati lelaki bergelebar. Pakaian yang dikenakan teramat ketat, bukan saja setiap lekukan tubuhnya dapat terlihat dengan jelas, bahkan bulu ketiak serta payudaranya yang montok berisi pun kelihatan secara remang-remang. Pakaian yang erotic semacam ini paling mudah menimbulkan daya rangsangan bagi orang lain, tapi sepasang metu Giam Min Kok justru melacaki setiap bagian badannya untuk mencari tempat menyimpan senjata rahasia bulu kerbau penembus tulang. Perempuan itu yang melihat Giam Min Kok terus mengamati setiap bagian tubuhnya, segera tertawa terkekah-kekah katanya.